Jumpa lagi di dapur ala kadarnya, kali ini kita membuat dendeng balado masakan minang yang enak, pedas, dan gurih kebetulan dapat daging dari kurban oke, tiga bagian utama bahannya pertama daging ini ya, yang telah direbus bagian kedua adalah bumbu untuk sambaladonya dan bagian ketiga adalah untuk bumbu dagingnya oke, ini untuk bumbu dagingnya akan kita blender sampai halus ini dia hasilnya, bumbu untuk dagingnya ya kemudian untuk sambaladonya kita blender juga, jangan terlalu halus ya, agak sedikit kasar nah, ini dia hasilnya kemudian kita tumis untuk bumbu dagingnya kalau sudah wangi, kita masukkan dagingnya ya kita aduk rata sehingga bumbunya meresap ke daging jangan terlalu lama hanya untuk meresapkan saja ke dagingnya oke, kemudian oke, kemudian setelah daging dibumbui maka kita potong-potong tipis kurang lebih setengah senti ya tebalnya kemudian kita geprek daging yang sudah kita potong tadi kita iris tipis tadi ya jangan terlalu lama ngeprek ya dihancur oke, kemudian kita goreng daging yang sudah kita geprek tadi gorengnya pun jangan terlalu lama hanya kira-kira 2-5 menit saja hanya untuk memadatkan daging tersebut ya, kita aduk hati-hati jangan sampai hangus kemudian kita tiris daging tersebut hingga kering untuk persiapan tambahan sambal ladonya cabai merah kita belah boleh dibuang bijinya atau juga tidak dibuang tergantung selera kemudian daun jeruknya kita belah 2 kita buang serat tengahnya lalu tomat kita belah 4 tomat ukuran besar kita pakai langkah selanjutnya kita akan menyumis sambalnya kita masukkan daun jeruk yang sudah kita belah tadi kemudian tomat dan cabai yang kita belah tadi ya kita tumis hingga matang kemudian setelah matang kita campur asam jawa boleh juga dicampur air ini karena sudah mengenduk air kita masuk langsung saja setelah matang sambalnya kita masukkan daging yang telah digeprek tadi kita aduk rata nah selesai sudah baunya harum sudah merata ke daging sambal adunya siap kita hidangkan nah ini dia dendeng balado dengan asminam pedas gurih dan lembut ya tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembek oke pemisah gampang membuatnya silakan mencobanya oke terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati